Seorang siswi SMK di Kebumen, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tertimpa baliho partai pada Rabu 10 Januari 2024. Siswa SMK tersebut bernama Sintia Rustiani. Sintia mengalami kecelakaan di alang-alang Amba, Desa Sidomulyo, Kejambatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Diketahui, korban saat itu berboncengan dengan temannya. Korban dan temannya dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal karena tertimpa baliho partai yang terpasang di pinggir jalan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan, baliho partai yang terpasang lepas terkena angin dan mengenai Sintia. Korban awalnya berusaha menghindari baliho yang terjatuh namun tetap tertimpa yang mengakibatkan korban tak dapat menguasai kendaraan. Nahasnya, korban oleng dan tertabrak oleh kendaraan yang melaju dari arah belakang. Korban dikabarkan meninggal di tempat dan temannya mengalami luka-luka. Dalam sebuah video juga terlihat, korban tergeletak di tengah jalan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara temannya berada di pinggir jalan, sedang ditolong oleh pengendara lain dan warga sekitar. Kapolres Kebumen AKP Pereki melalui kasat lantas Polres Kebumen AKP Koyi Maturorohman membenarkan insiden tersebut. Kini insiden kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. AKP Koyi menyatakan korban mengendarai motor dari arah timur menuju ke barat. Setibanya di TKP ada alat peragak kampanye yang jatuh tertiup angin dan mengenai kedua korban hingga terjatuh. Koyi menjelaskan saat terjatuh helm korban terlepas, sehingga korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala karena membentur beton jalan. Awalnya adalah dua orang yang masih sekolah, kurang lebih usahnya masih 17-18 tahun. pulang sekolah menuju ke rumah, dari arah timur ke arah barat. Di tengah perjalanan dengan kecepatan sedang, tiba-tiba ada salah satu alat peragak kampanye yang tertiup angin. Memang kondisi di jalan tersebut waktu itu mendung dan juga anginnya lumayan kencang sekali yang mengakibatkan salah satu alat peragak kampanye tertiup atau terbang sehingga mengena atau menimpa di bagian kepala sebelah diri pengendara tersebut yang mengakibatkan konsentrasi seorang pengendara atau yang di depan terjatuh dan berakibat helm pengendara yang depan lepas dan kepala sebelah kanan jatuh kena cor ataupun asfalt terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!